Saudara Indonesia akhirnya kembali memberangkatkan Jemaah Umroh ke Arab Saudi di tengah COVID-19 varian Omikron yang membayangi. Demi melepas rindu ke Tanah Suci, para Jemaah pun rela merogoh kantong lebih dalam dan mematuhi sejumlah aturan tambahan. Air mataharu dan penuh syukur terus mengalir di mata para Jemaah. Penantian yang tertunda hingga dua tahun untuk melepas rindu ke Tanah Suci akhirnya terwujud. Untuk pertama kalinya sejak dua tahun tertahan pandemi, Sabtu siang ratusan calon Jemaah Umroh ini diberangkatkan kementerian agama dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur ke Tanah Suci. Alhamdulillah luar biasa hari ini kebahagiaan kita tersendiri ya khususnya yang tertunda ya karena sudah cukup lama menanti dan luar biasanya insya Allah hari ini kita terbang ya 419 jemaah. Sebelum berangkat, mereka harus melakukan karantina di Asrama Haji Pondok Gede untuk penapisan atau screening kesehatan. Demi menjaga bubble atau gelombong kelompok kotak erat, mereka juga harus terbang dengan direct flight atau penerbangan langsung dari Soekarno-Hatta menuju Madinah. One Gate Policy ini adalah sebuah kebijakan yang intinya ingin melindungi jemaah, ingin memberikan proteksi kepada mereka secara maksimal dan ingin memastikan bahwa jemaah berangkat dalam kondisi siap, siap juga dengan dokumen-dokumennya. Yang dalam situasi saat ini yang mungkin masih terkendali, pemerintah Saudi masih mengizinkan, pemerintah Indonesia tidak melarang, maskapainya tersedia, mengapa kita tidak fasilitasi? Tugas kita justru adalah memitigasi dampaknya dengan penerapan protokol yang ketat. Di tengah ancaman pandemi, pemberangkatan 419 jemaah umroh ke Arab Saudi ini bakal menjadi tolong ukur pelaksanaan haji tahun 2022. Sehingga, pelaksanaan umroh dengan disiplin protokol kesehatan yang dijalankan seluruh jemaah menjadi harga mutlak. Saya sampaikan pada jemaah, kalau Anda mau tetap berangkat dalam waktu dekat ini, ini ada konsekuensinya. Karantina, Anda harus bayar sendiri, di sana 3-5 hari untuk karantina, di sini juga pulangnya karantina. Jadi karantinanya hampir sama atau bahkan lebih lama daripada umrohnya. Nah itu konsekuensinya sudah diketahui oleh jemaah. Nah kalau Anda siap, mari kami kawal. Bahwa Anda saat ini bukan umroh biasa-biasa, Anda adalah Duta Indonesia. Keberhasilan tanda kedisiplinan Anda akan menentukan sebetulnya masa depan kita tentang haji ini. Karena sejumlah konsekuensi akibat pandemi, biaya perjalanan umroh juga jauh lebih mahal daripada biasanya. Per 2021, setiap jemaah umroh diperkirakan harus membayar 28 hingga 30 juta rupiah. Biaya ini masih diluar biaya untuk karantina dan tes PCR untuk kepulangan. Sementara sebelum pandemi, biaya umroh hanya sekitar 18 hingga 20 juta rupiah saja, tergantung hotel yang digunakan. Sebelum keberangkatan perdana para jemaah, belasan perwakilan asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh ini menjadi tim pendahulu yang berangkat melakukan survei lapangan dan mengevaluasi pelaksanaan umroh bagi jemaah. Ternyata, banyak penyesuaian teknis umroh yang dilakukan pemerintah Arab Saudi. Karantina selama lima hari dan sanksi tegas jika tak disiplin potong kesehatan menjadi aturan yang wajib dipatuhi para jemaah begitu tiba di Tanah Suci. Dalam satu jam, setiap jemaah yang tiba landing di Bandina, itu harus sudah berada di bis masing-masing. Ini menarik, ini jauh sekali pemotongan waktunya. Jadi perjalanan internasional dalam satu jam semua sudah hajat dan siap meninggalkan bandara. Ini luar biasa. Kita bayangkan betul, karena memang penyebaran Omikronan, kemudian tingkat COVID-19 juga mulai naik di Saudi, ada kebijakan-kebijakan baru yang akan menyulihkan jemaah. Itu rupanya tidak ada sama sekali. Jadi kesan menyulitkan itu tidak ada. Tapi prokes dijalankan dengan ketat. Ini yang menarik. Prokes dijalankan dengan ketat, makanya kita selaku calon jemaah atau jemaah memastikan harusnya disiplin ketat juga mengikuti semua prokes tersebut. Dalam karantina itu, kita dilakukan dua kali PCR, walaupun sebelum mereka sudah ada PCR-nya. Di hari pertama, 24 jam setelah kami landing, masuk ke hotel karantina. Kami di PCR pertama, kemudian satu hari 24 jam sebelum kami keluar hotel di Aritah, kami juga melakukan karantina. Dan semua rombongan uji coba, hasil PCR-nya dua-duanya negatif, dan kita bisa langsung beribadah di Masjid Nabawi. Kemudian sekarang kita berada di Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dan sudah kami laksanakan ini. Pemberangkatan umroh perdana ini tentu menjadi angin segar bagi sekitar 60 ribu jemaah umroh yang tertunda akibat pandemi. Walaupun, kini Arab Saudi menjadi salah satu negara dengan kasus omrikon terbanyak yang masuk ke tanah air. Namun demi mengobati kerinduan pada tanah suci, para jemaah ini harus disiplin menjalani seluruh peraturan dan protokol kesehatan agar ibadah umroh bisa berjalan lancar dan aman. Terima kasih.